Aparatur sipil negara di wilayah pemerintah Kabupaten Bandung mengokolakan apel serta fakta integritas patah lijang netralitas mapag Pilkada 2020 opat ASM di pihara pengariksa sikap netral di Napilkada tur di Pahimihakang Singsahawai, Calona Duma Calon Anumakalangan di Napilkada Bandung mangrupa petahana Aparatur sipil negara atau ASN di pemerintahan Kabupaten Bandung nyorang deklarasi tur tananda fakta integritas netralitas di Gedong Muhammad Toha Soryang, Kabupaten Bandung mapag pemilihan kepala daerah 2024 Dina etak kegiatan tes akumna ASN di Tungtut Salawas napokas sikap netral tur tadi Pahimihakasing Singsahawai, G Calona Pangnak itu etak calon Anuduat Anumakalangan di Napilkada Kabupaten Bandung, Teh, mengerupa incumbent atau petahana Lianti deklarasi etak ASN G di pihara penanda fakta integritas sakumna ASN bakal buka sikap anu netral Dina etak kegiatan G di Luhanku Ketua KPU Kabupaten Bandung sarta wawakil Tiba Waslu Kabupaten Bandung PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik Ngebreken Singsahawai G ASN Anuntenetral bakal ditindak tandas Luyukan Aturan Berkaitan dengan giatan hari ini terus saja digatukan apel deklarasi netralitas ASN di hukuman pemerintah obat yang baru kejadiannya adalah untuk membuat kesepakatan kata atau fakta berkaitan dengan sikap netralitas para ASN di Kabupaten Bandung mudah-mudahan sikap netralitas ini diterapkan di masing-masing instansi daripada kepala unit masing-masing dan terus saja harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjaga kondusivitas perlaksanaan biaya kada di tahun ini netralitas ASN di Kabupaten Bandung jadi salah seji isu Dumeheta Pasangan Calon Anu 2T Anu Bakal Makalangan Di Napilkada 2024 mengerupa inkamben Nyeta Dadang Supriyatna Salaku Bupati Petahana Sarta Saharugunawan Anu Ngalunggu Wakil Bupati Rezi Tia Prasaja Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya